Sasuda melalui berbagai proses analisa dan diteliti Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, akhirnya berkas penyediaan pekaroh seorang tersangkau kasus aftur ilegal yang ditangani penyidik Ditpol Air Polda Jambi dinyatakan lengkap oleh JPU. Sementara untuk proses limpa tahap dua berupa penyerahan tersangkau berikut barang bukti dari penyidik ke JPU, kedua belah pihak antau kejaksaan dengan kepolisian masih nyusun waktu. Ternyata pada hari ini, midik sudah koordinasi dengan JPU, harus dinyatakan lengkap. Artinya midik menerima hari ini perusatunya dari Jaksa dengan dinyatakan lengkap berkeseparanya. Kemudian setelah itu mungkin langkah terakhir, kita masih menunggu koordinasi dengan JPU, kapan diserahkan barang bukti sama tersangka dengan JPU. Akan kita tunggu dari jenis ini. Dalam kasus abtoriko, dipastikan cuma ada seorang tersangkau. Berdasarkan petunjuk Jaksa, tidak mengindikasi ada penambahan tersangkau lain. Akibat perbuatannya, seorang tersangkau itu dijerat dengan pasal 53 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjaro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!